Pada hari libur sekolah ini, aku ingin berkunjung ke rumah nenekku yang ada di kampung. Perjalanan satu jam menurutku tidaklah begitu jauh. Aku sudah lama tak menemuinya. Sesampai di rumah nenekku, tak sengaja bertemu dengan adik sepupuku. Dulu terakhir bertemu dengannya kelas 6 SD, masih terlihat begitu kecil. Namun sekarang ia terlihat begitu cantik, aku tak yakin itu iya. Namun setelah aku perhatikan, ternyata itu benaran iya. Aku pun asik ngobrol dengan nopi adik sepupuku. Lalu ngajak ia untuk menemani aku jalan-jalan sore ini. Ia terlihat begitu manja padaku. Sekali-kali ia memeluk tubuhku, apabila sesuatu yang ia inginkanku penuhi untuknya. Sikap manjanya yang membuat aku semakin gemes padanya. Tingkah lucunya yang membuat aku tidak bisa menahan tawa karenanya. Ia benar-benar unik menurutku. Malam ini aku meminta ia untuk menemaniku nginap di rumah nenek. Ia mau menemaniku, namun harus izin orang tuanya dulu. Lalu ia pulang ke rumahnya. Sekitar setengah jam kemudian, ia datang lagi dengan pakaian yang berbeda. Malam ini ia nampak cantik sekali. Aku ingin menghabiskan waktu malam ini ke kota bersamanya. Kami jalan-jalan ke mal, bermain game, makan-makan, terus nongkrong di taman kota. Setelah beberapa jam, kami merasa capek dan ingin pulang ke rumah nenek. Menempuh perjalanan satu jam ke rumah nenek. Dari kota ke desa, membuat Nopi tertidur di boncenganku. Sesampai di rumah nenek, kubangunkan ia dari tidurnya. Aku pun membawanya ke kamar. Sesampai di kamar, ia langsung tertidur lagi. Setelah berbaring di atas kasut. Rasa penasaranku, kusimpan di dalam hati. Karena bagiku, ini tak masalah. Nopi hanyalah adik sepupuku. Bukanlah pacar. Ataupun istriku. Minggu ini aku ingin bertemu dengannya. Namun harus di mana aku melakukan itu. Kalau di rumah nenek, Aku rasa sudah tak aman lagi. Karena nenek mulai curiga dengan tingkah kami. Kini aku putuskan untuk menjemputnya di rumah nenek. Dan membawanya ke kota. Sesampai di kota, aku langsung membawanya ke sebuah hotel. Bayangkan, dari pagi hingga siang, kami tak keluar dari kamar. Hingga perut ini mulai terasa perih karena lapar. Dan kami putuskan untuk jalan-jalan keluar mencari makan. Sekitar jam 2 siang, kami balik lagi ke kamar 19. Tentu saja untuk melakukan itu lagi. Hingga kami tertidur karena kecapean. Dan aku terbangun ketika pintu kamar diketuk beberapa kali dari luar. Aku segera memakan dan segera membangunkan Novi. Setelah pintu ku buka, ternyata hal yang mengejutkan terjadi. Polisi melakukan rajian. Aku pun menjelaskan, kalau Novi adalah adik sepupuku. Namun mereka tak peduli. Apalagi setelah mereka menemukan tisu berpikirku, yang ada di bak sampah. Kami pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Harus menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Ya tentunya gak habis sampai di situ. Kedua orang tuaku dipanggil untuk datang. Begitu juga orang tua Novi. Aku malu kepada orang tuaku. Tambah lagi dengan orang tua Novi, yang merupakan pamanku sendiri. Seminggu setelah itu, aku dan Novi dinikahkan, agar menutupi rasa malu di kedua keluargaku. Sekolahku kini hancur. Begitu juga dengan Novi. Kami sama-sama dikeluarkan dari sekolah yang berbeda. Kini sekarang Novi resmi menjadi istriku. Kadang aku merasa jijik padanya. Karena aku tahu, hilang sebelum denganku. Dan itulah yang sering memicu pertengkaran di rumah tangga kami. Dan itu sampai sekarang. Aku sudah berusaha menerimanya apa adanya. Namun rasa penyesalanku tak pernah hilang. Aku menikah bukan karena cinta. Tapi aku menikah karena terpaksa. Ini semua karena yang tak bisa aku tahan. Semua hancur. Cita-citaku tiada arti lagi. Aku pun tak bisa menyalahkan Novi. Ini semua memang salahku. Maafkan aku Novi. Aku menghancurkan segalanya. Menghancurkan hidupmu. Dan juga menghancurkan hidupku sendiri. Maaf. Aku tak mencintaimu. Aku harus pergi. Mencari jalan hidupku sendiri. Mencari jalan hidupku sendiri. Mencari jalan hidupku sendiri. Terima kasih telah menonton